Penyidik Polres Petro Jakarta Selatan menduga kekasih Mario Dendi Satrio yang berinisial AGH menjadi pemicu rencana penganiayaan. Namun hal tersebut dibantah oleh AGH. Remaja berusia 15 tahun itu membantah dirinya menjadi provokator sang kekasih menganiaya David Hingga Koma. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum AGH mengata Todi Alo pada Jum'at 24 Februari 2023. Mengata mengatakan kliennya memang dijemput oleh Mario dan temannya yang berinisial SLR dan kini juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut mengata hal itu dilakukan layaknya orang berpacaran pada umumnya menjemput sang kekasih di sekolah. Lantas mereka bertiga pun pergi ke rumah teman David yang bernama R. Kepergian mereka tidak direncanakan sebelumnya dan terjadi secara mendadak. Kedatangan mereka ke rumah R lantaran AGH ingin bertemu dengan David untuk mengambil kartu pelajar dan beberapa barang lain. Menurut pengakuan Mangata selama perjalanan AGH mengingatkan kepada Mario agar tidak melakukan tindakan yang di luar batas. Bahkan peringatan itu disampaikan hingga tiga kali. Sesampainya di rumah R AGH telah menerima barang-barangnya dengan baik. Namun tiba-tiba Mario memukul dan menendang korban tanpa sepengetahuan AGH. Melihat David terkapar, kuasa hukum mengatakan AGH sempat memegang kepala korban dan berteriak minta tolong. Hal itu dilakukan lantaran AGH menyayangi David sebagai teman.